hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku Indra Wili channel yang bahas tentang trik menulis dan menerbitkan buku kali ini di rubrik wawancara kita akan wancarai seorang penulis yang menurut saya istimewa karena eh belum dua tahun bergabung dengan Akademi Miliski Ratip eh dia sudah bisa menerbitkan 16 buku ini kalau di rata-rata per tahun itu dia menerbitkan 8 buku 8 buku per tahun menurut orang mungkin biasa-biasa saja ya tapi saya sebagai mentor itu sangat luar biasa dan saya khawatir kalau disebut over claim atau berlebih-lebihannya mengklaim tidak sesuai fakta ya silahkan temen-temen searching atau googling Hai siapa penulis paling produktif di Indonesia dan Hai di rata-rata saja dia setahun bisa mengeluarkan 8 buku Hai nah kalau sudah silahkan komen di video ini ya Nah menurut saya beliau murid saya ini namanya Umu Aisyah beliau juga seorang guru beliau juga ibu rumah tangga ada juga pembelajar yang rajin Hai capai yang nah 16 buku dalam kurun dua tahun itu menurut saya tidak mudah juga dan capai yang istimewa nah kita klik ya bareng-bareng ya beliau gabung di pendahuluan beliau gabung di Umu Aisyah ini gabung di AMK itu kalau di biodata penulis Hai Agustus 2018 kemudian sekarang belum Agustus 2020 ya berarti belum ada dua tahun nah yang pertama kita tanyakan kepada Umu Aisyah Bagaimana ceritanya bisa kita bergabung dengan Akademi Melis kreatif Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada cipu aku yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana caranya atau awalnya bergabung dengan AMK Nah sebetulnya sejak kecil saya memang hobi menulis walaupun tulisannya tentu baru sebatas tulisan biasa ya yang tidak bergobor tentunya Nah setelah dewasa bahkan ya seperti sekarang ini di usia yang sudah tentu tidak mudah lagi ya mergabung di salah satu jemaah dakwah yang dimana di jemaah dakwah tersebut ada cara dakwah selain dakwah lisan yaitu dengan dakwah melalui tulisan Nah pada saat pertama ketika saya diberikan amanah untuk menulis gitu ya ternyata hasil dari tulisan saya belum layak gitu ya sehingga akhirnya saya mengira Mungkin saya tidak berbakat gitu Nah ketika saya bercerita kepada teman dan teman mengatakan bukan tidak berbakat gitu ya yang namanya menulis kalau misalkan kita ingin bisa tentu harus belajar Nah dari situ saya penasaran bagaimana belajarnya gitu sampai saya bisa menulis dan teman mengatakan dan beliau sudah dari udah udah lebih dulu masuk ke AMK beliau mengatakan yuk kita gabung di AMK saja kata beliau dan di AMK itu belajarnya nyaman bagi yang pemula itu sangat cocok sekali itu pertama kali jadi saya dibawa oleh teman Oke yang kedua Om Waisya selama di AMK 2 tahun di AMK dan menerbitkan 16 buku apakah di AMK itu dipungut bayaran apakah ada uang pedaptaran atau uang SPP Baik selama saya belajar di AMK sama sekali dari AMK itu tidak pernah diminta biaya belajar gitu ya Jadi benar-benar masuk ke AMK itu mendapatkan ilmu dan ciku mengatakan gratis umur hidup sama sekali tidak pernah diminta biaya untuk belajar Padahal di kelas lain untuk belajar menulis itu yang pernah saya baca itu Masya Allah mahal sekali Tetapi dengan senang hati ciku aku membagikan ilmunya kepada kami gitu ya tanpa diminta biaya sedikitpun Syukran ciku semoga berkah bagi ciku dan juga bagi keluarga ciku saya Oke yang ketiga Bagaimana caranya Om Waisya membagi waktu antara mengajar di sekolah menjadi ibu rumah tangga Kemudian dengan aktivitas saya yakin banyak yang dikerjakan Bagaimana bisa membagi waktunya antara menulis dengan mengerjakan aktivitas lain Apakah ada program khusus atau membuat target-target Untuk membagi waktu saya untuk menulis ya tentu tidak mudah karena aktivitas saya juga sangat padat Selain jadi ibu rumah tangga, pembanda wah saya juga mengajar di salah satu sekolah di Rancaya Ekek Bandung Yang dari pagi sampai sore itu padat jadwalnya bahkan saya pun punya agenda-agenda lain Mengajarkan Al-Quran kepada ibu-ibu di perumahan Nah untuk waktu belajar atau untuk waktu mengaplikasikan apa yang ibu-ibu sampaikan di materi-materi kulua Dan saya latihannya adalah di waktu orang lain sudah tidur Nah orang lain sudah tidur saya masih belajar menulis Atau kalau sudah sangat lelah, ngantuk ya saya memilih waktu dibangun tidur Orang lain belum bangun saya sudah bangun untuk belajar Nah kita sebagai umat Islam juga mempunyai kebiasaan yang sebetulnya sudah hal yang lumrah yang dilakukan Ketika orang lain sedang tidur kita mendekat kepada Allah Di saat orang lain belum bangun kita melakukan sholat tahajud Nah kebiasaan tersebut saya mengambil waktu sebagian selain dari itu untuk belajar menulis gitu ya Di waktu orang lain sedang tidur Karena kalau siang hari apalagi saya masih punya balita itu ya Tidak mudah Itu juga kalau anak tidur Sementara ketika siang hari anak tidur itu Pekerjaan rumah juga menanti Akhirnya saya memilih di malam hari Pertanyaan keempat Nah Om Aisyah apa pesan untuk para penulis muda atau calon penulis yang menonton video ini Barangkali ada yang pengen jadi penulis tapi belum berani mencoba atau belum berani belajar Apa sarannya juga untuk generasi milenial sekarang ya Teman-teman ataupun adik-adik yang usianya jauh di bawah saya Ketika kalian ketika anda ingin menjadi seorang penulis Maka yang harus anda lakukan adalah belajar Dan ada salah satu tips ya Yang ini juga ada dalam syariat Islam yaitu taat kepada guru Jadi ketika bergabung dengan salah satu grup penulis Di sana ada guru yang membimbing Maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti setiap arahan dari guru Dipraktekan sedikit demi sedikit pasti bisa Nah bagi yang belum pede untuk posting tulisan Pede aja karena jangan pernah takut salah gitu ya Ketika nanti kita menulisnya salah dan kita posting Nanti ada yang mengingatkan oleh teman ataupun oleh guru Nah kesalahan tersebut memang suatu hal yang wajar Karena kita adalah manusia biasa Begitupun saya Memang bukunya lumayan sudah agak banyak ya Ada 16 Dan prinsip saya fokusnya adalah belajar, belajar, dan belajar Saya tidak menginginkan langsung Saya satu buku tapi luar biasa gitu Saya tidak seperti itu Karena saya mengukur diri saya sendiri Saya tidak mungkin gitu ya Untuk saat awal Bisa membuat sebuah buku yang langsung luar biasa gitu Tetapi saya ingin menikmati proses dari awal belajar menulis Sampai mengetahui bagaimana cara menulis yang benar gitu ya Bahkan bisa nulis opini gitu ya Cerpen, kemudian storytelling, puisi Nah itu saat ini masih belajar Saya terus menerus Belum fokus kepada salah satu Atau belum mengambil salah satu brand khusus gitu ya Saya tidak fokus ke arah sana Jadi saya fokus bagaimana belajar Mengamalkan apa yang ilmu yang Cikgu sampaikan Nah jadi jangan malu dan jangan merasa Duh saya belum bisa menulis, tulisannya belum bagus Pokoknya pede aja Dengan kepedaan itu Insya Allah kemampuan akan menyikuti Ketika ada orang lain yang mencibir Karya kita, tulisan kita Abaikan saja, anggap aja amin lalu Nah itu mungkin prinsip saya Ketika saya belajar Akhirnya bisa menerbitkan 16 buku Dan untuk adik-adik, teman-teman Belajar terus Semangat terus Jangan pantang mundur Dan jangan pernah merasa minder untuk belajar Jangan malu, salah Karena manusia memang tempatnya salah Jadi ya kalau tidak ingin salah Ya bukan manusia Terima kasih sudah berkenan diwawancari Di rumblik wawancara di channel Apo Indra Geri Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi siapapun Terutama member Akademi Municipal Kreatif Bahwa menerbitkan buku itu Bisa dilakukan oleh siapapun Tanpa melihat latar belakangnya apa Pekerjaannya apa Dan untuk para remaja Kita gunakan masa emas ini Untuk diisi dengan sesuatu yang positif Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton